Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian setanah air Kita jumpa lagi di channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas tip dan trik untuk mendapatkan jauhan memetika secara cepat dan tepat Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari bilangan 10.648 Nah untuk menghitungnya hal yang pertama harus kita ketahui adalah Untuk angka ribuan atau untuk angka puluhan ribu Jawabannya adalah masih 2 digit atau 2 angka atau puluhan 10.648 ini termasuk kategori ribuan atau puluhan ribu Sehingga jawaban dari akar pangkat 3 nya adalah 2 digit Nah kita kasih tanda saja 2 digit dengan 2 garis seperti ini Kemudian pertanyaannya adalah berapakah angka di 2 garis ini? Nah untuk mendapatkan jawabannya Pertama-tama kita beri tanda dulu angka yang paling belakang dari 10.648 Yaitu angka 8 Angka 8 ini kita tandai dulu Kemudian kita lihat langkah selanjutnya adalah Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Maka angka yang di sini itu adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Jawabannya adalah bilangan itu sendiri Kita lihat di sini angka belakangnya adalah 8 Dia masuk kategori yang ini Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Maka angka hasilnya adalah 10 dikurangi Angka tersebut itu 10 dikurangi 8 sama dengan Ya betul adik-adik Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2 Angka 2 kita letakkan di yang paling belakang Sampai sini kita sudah mendapatkan satu angka jawaban Kita tinggal mendapatkan lagi satu angka yang paling depan Nah untuk mendapatkan angka yang paling depan Gimana caranya? Kita ke langkah selanjutnya Untuk mendapatkan angka yang paling depan ini Adik-adik harus hafalkan dulu Tabel pangkat 3 dari 5 bilangan awal Yaitu 1 sampai 5 Adik-adik hafalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 Dikali 2 kali 2 sama dengan 8 Sampai 3, 4, dan 5 pangkat 3 Yaitu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 Sama dengan 125 Adik-adik hafalkan betul tabel pangkat 3 ini Karena kalau ada di setelah hafal Ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan jawaban dari bilangan yang pertama ini Oke, setelah hafal Kita ke langkah selanjutnya Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyesakan 3 angka di belakang Ya, maksudnya seperti ini Kita sisakan 3 angka di belakang 3 angka di belakang dari 10.648 adalah Kita hitung ya, adik-adik Kita hitung bersama-sama 1 2 3 Ini 3 angka di belakang Kemudian kita tarik garis di sebelah kirinya Nah, seperti ini Dan kita tinggal menyisakan Angka 10 di sini ya, adik-adik Kita beri tanda angka 10-nya Nah, setelah kita beri tanda Kita ke berikutnya adalah Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri-karis Jadi, kita cari angka pangkat 3 ini Hasil perpangkatan 3 ini Yang hasilnya ini adalah kurang atau sama dengan dari 10 Kita lihat satu-satu ya Angka 1 apakah lebih kecil daripada 10? Benar Ini adalah calon jawaban di sini Tapi terus, belum tentu Kemudian kita ke berikutnya Angka 8 Angka 8 apakah lebih kecil atau sama dengan 10? Benar juga Angka 8 Nah, karena angka 8 ini lebih mendekati angka 10 Angka 1 ini bukan jawaban dari yang di sini ya, adik-adik Kita lihat angka 8, oke Kemudian, angka 27 Apakah lebih kecil daripada 10? Oh, ternyata tidak Dia lebih besar Maka, kita dapatkan jawabannya adalah angka yang di sini Angka 8 Tetapi, ingat, adik-adik Untuk yang angka diletakkan di sini itu bukan angka yang 8 ini ya, adik-adik Tetapi, angka yang ini Jadi, yang angka 2-nya Angka 2 ini kita letakkan di yang paling depan Nah, sehingga kita sudah dapatkan jawaban dari akar pangkat 3 Dari 10.648 itu adalah 22 Oke Apakah adik-adik mengerti? Mudah-mudahan adik-adik mengerti bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 ini Untuk awalan, pasti adik-adik akan sedikit kesulitan Tetapi, kalau adik-adik sudah sering latihan Atau melihat video-video Papi sebelumnya Maka, Papi jamin Adik-adik akan mudah untuk menghitung akar pangkat 3 Dari suatu bilangan Oke Sekian dari Papi Tetoko Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar